jumpa channel bijaya teknik lagi kali ini kita masih di overhaul mesin triton yang 4d56 ini yang all new HDX tapi ini enggak lengkap ya untuk komponennya jadi sebagian masih ada ketinggal di mobil nah ini sudah selesai kita pasangin temen saya enggak akan bahas untuk overhaul nya cuman saya akan bahas beberapa komponen aja nah kali ini kita untuk turbo ya ini turbo ini saya bahas ya jadi untuk turbo itu gambarnya seperti ini untuk turbonya 4d56 ya ini yang HDX HDX 4d56 ini kayak gini dia ini teman-teman bisa perhatikan ya seperti yang saya bilang kemarin untuk jalur pumpa oli ya Nah dia oli itu nanti akan sini dari sini ini ini oli nih ya oli sampai ke cylinder head juga dan ini air untuk pendingin dari turbo nah ini untuk turbonya cut rate nya baru ya jadi ini hanya ganti cut rate jadi teman-teman ketika turbonya bermasalah bisa diganti cut rate nya aja tapi dilihat juga dari kondisi untuk turbo nya gitu ya karena untuk ganti cut rate itu ibaratnya enggak seperti ganti 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 baru ya pastinya untuk daya tahannya kita tidak bisa menjadi jaminan juga bakal lama atau ndah cuman minimal bisa eh mengobati lah ibaratnya meminimize pengeluaran jadi kita ganti cut rate nya aja seperti itu kalau untuk penggantian cut rate mudah tentunya ini ada baut 8 sekelilingan dan disini ada seperti kelam nya ya ini bisa dibuka jadi tinggal dicopot nanti seperti ini wujudnya yang diganti ini yang diganti nah ini diganti karena ini putarannya udah nih kasar bisa kedengaran ya bunyi ya nah ini jadi kalau di mobil ini pasti bunyi ya nggak bakal semut nggak bakal semut suaranya nih jadi ini pasti akan bunyi kalau tetap dipasang makanya kita ganti yang baru nah dia kalau yang baru cut rate nya dia lebih mulus dan dia biasanya enggak kocek ya nih dan bisa lihat ya ada sedikit tapi dia untuk putarannya enak dan tidak ada suara ini teman-teman ketika diputar seperti ini tidak ada suara ini ini berputar dia mungkin bisa dilihat dari belakang nih yang dia nggak bersuara kalau yang ini yang rusak ini dia ketika diputar dia bersuara ini nah ini bayangin kalau dia persidupkan ini pasti akan muter terus nih apa pastinya bakal nyaring nih suaranya kalau tetap dipasang tetap menurun ya dan ketika pergantian teman-teman perhatikan pelumasan pelumasan itu harus ya jadi pelumasan olinya dibantu dulu dari sini karena nantikan ketika dihidupkan olinya nggak langsung ya jadi ada proses jadi mengantisipasi kekeringan oli ya jadi kita kasih dulu oli dari atas kita kasih kita putar untuk turbinnya nanti baru kita pasang ke mobil seperti itu ya jadi untuk mengantisipasi sekalian juga untuk dibersihkan ke bagian turbonya seperti itu dan juga ketika penggantian teman-teman nyediakan L bintang di sini ada L bintang ya dua biji itu harus dibuka karena nanti ini akan dibuka sama jangan lupa juga untuk menandai ini posisi ini jadi diingat-ingat posisinya jangan sampai keputar-putar nanti susah masangnya seperti itu teman-teman ya mungkin video kali ini hanya seperti itu kalau untuk turbo yang rusak pastinya itu dia bunyi dan kalau untuk turbonya bisa sampai jebol juga ya gitu kalau jebol nanti oli mesin itu bisa ikut kebakar maksudnya kebuang ya kebuang kekenal pot bisa menghasilkan asap juga nanti itu ya seperti itu dan pastinya tenaganya juga kurang tapi biasa indikasi awal itu dia mulai bocor olinya nanti kelihatan ya oli di bagian-bagian sini ini biasanya olinya banyak dan juga turbinnya ini kocak-kocak parah gitu dan sama bunyi kayak gini ya dia kalau sudah kocak parah itu biasa dibunyi nanti kayak gini seperti itu itu teman-teman untuk ciri-cirinya jadi saya ngontennya nih untuk turbo aja teman-teman bisa perhatikan ya posisi-posisinya ini pipa airnya ini pipa olinya ini pipa air dan ini pipa oli ke oil pump atau ya ke oil pump sorry ke oil cooler ya oil cooler oil cooler bawah sini dia nah ini seperti ini ya oke itu tadi jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar terima kasih udah menyaksikan channel bijaya teknik dukung terus dengan subscribe like serta komen di channel bijaya teknik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh